Oke guys, selamat datang di channel Clash ID Jadi untuk video kali ini saya akan bahas item-item terbaru untuk alpha tester bulan Desember besok ya Jadi ada beberapa yang baru yaitu drone, heli, map, avatar, skin, dan lain-lainnya Oke yang pertama untuk avatar disini ada avatar baru Victor Dumont Wah ini bisa kalian lihat ya, terus ada Fabian Killer Terus yang terakhir ada Fredrick Martinson Bukan Fredrick Sambo ya Terus kita mau tes damage untuk auto cannon ya Bisa kalian lihat itu di kiri itu untuk speknya Damagenya itu ada angka 585 Ada Seahawk Sigma Oke yang selanjutnya Terus kita ada kedatangan cannon Ini entah masuk ke premium atau VIP ya Bawah Force M42 ya Untuk damagenya itu 11700 Bisa kalian lihat di kiri itu untuk damagenya Terus selanjutnya untuk item VIPnya ini ada pan spatial dragon wing ya Ini helikopter untuk TR3 Untuk speknya bisa kalian lihat di kiri samping kiri itu ya Kita tes damage Ini heli bagus sih kalau bentuknya ya Sama untuk cannonnya ini bisa ngelock dari jauh Terus keunggulan dari heli ini enak untuk open map Karena kalau di mode apa namanya Jet itu kenceng ya untuk speednya itu Macem camoff lah Cuma bentuknya lebih modern lagi dari camoff ya Ya camoff keluar dari zaman bahola ya Ini masih baru masih anget ini helinya ini Jadi worth it kalau menurut saya untuk kalian miliki ya Cuma sesuaikan lagi sama kantong masing-masing ya Jangan dipaksakan Oke selanjutnya untuk TR2 kebagian juga untuk item apa namanya Ini premium kayaknya ya Su25 Wah ini tank langitnya dari Rusia Kalau dari Amerika kan udah ada Thunderbolt ya Kalau ini dari Rusia ya Ini mantap juga ini untuk pesawat ini Jadi kalau menurut saya worth it ya Untuk kalian beli untuk BP bulan ini Cuma ini masuk VIP atau premium belum tahu ya Bisa kalian lihat ya untuk burst damage nya ini sakit ya Miss Oke terus yang selanjutnya Kita kedatangan drone baru TB001 Scorpion ini drone China ya Ini VIP sih Untuk ketahanan nya di angka 16K ya Hampir 17K Untuk speednya 88 knot Coba kita tes damage ya Untuk missile pertama ini 28.000 Oh ini ada apa namanya Rudal laser nya ya 36.000 Wah ya lumayan lah Macemantis bentuknya ya 25.000 25.000 Missy langkah 4 ini 20.000 Hampir 100.000 mungkin lah Kalau dia apa ya Coba kita burst damage ini 116.000 Untuk burst damage nya ya Oke lah Not bad ya Cuma drone nya agak kurang apa sih Kurang worth it menurut saya Terus kita kedatangan kapal BP Gratisan ini ya gratis terbaru Mansor Mikkel Mansor ya Perlengkapan ada 2 kali missile ini di lock MSM Oke Terus untuk secondary nya ini Champ ya Ini bisa kalian ganti Untuk yang MSM itu gak bisa kalian ganti Karena di lock Terus untuk cannon ada baru juga AGS 155 block 1 ya Ini ada 2 kali cannon Terus ada 2 kali torpedo Bisa kalian ganti Wah ini mantep ya kapal Jumat versi upgrade ini Terus untuk heli ini Kok manca ya Untuk auto cannon Bawaannya ada Orlicon Millennium 2 kali Bisa kalian ganti Untuk air defense nya Ada siram Ini bisa kalian ganti juga ya 2 kali Ada yang baru ini Terus untuk Air defense yang di lock Ada rim 161 Block 11B Oke Terus kita Kedatangan Apa namanya Skin Cuma bentar ya Untuk apa namanya Spek itu bisa kalian lihat Di kiri ya Eh di kanan Nah kita bahas skin yang Baru dulu ya Ini skin spesial natal sih Ini ada kayak Crystal S ini yang pertama ya Bilizar Oke yang pertama Ada Bilizar Ini kalau gak masuk gratisan Premium sih Terus untuk skin VIP nya itu Bentar ya Oh mana sih Oh ini ya Oh iya kan Spesial natal Pokoknya ya Untuk skin bulan desember ini Atau kamu flag Wah ini Macem glitch itu ya Apa sih Nah gitu ya Kita gerakin kameranya Ikut Ikut apa dia Ikut Ikut geser Mantap sih Ini bikin susah Macem Apa Jumlah transparan nya Harry Potter itu ya Susah untung I'm Kalau pakai skin ini Kayaknya Tapi ya Terus Nah Satu lagi Ini Willboard Atau willbone itu Bata aja Willbone Ini apa yang bagus ya Kayak macem Pecahan-pecahan Serpihan apa Bintang Willbone Oke Jadi ini skin Ada tiga Yang baru ya Empat sama yang Hacker itu ya Oke Kita pakai Terus untuk Ketahanan Kapal ini Di angka 448 Speednya 28 ya Oke Langsung aja Kita ke Gameplay Offline Kita tes Untuk map terbaru Ini Lost City Revamp Kayaknya Oke Kita jelajahi Dulu pakai Heli Spatial Dragon Wing Ini Kita cari Apa yang Baru Wah Ini Enak Heli Untuk Open Map Untuk Heli Ini Kita cari Jembatan Seperti Yang Di Apa Namanya Bagikan oleh Developer Itu Alex Itu Ini Jembatan Wah Keren Sini Detail Ya Gak Nyang Kayak Ini Game Game HP Bisa Macem PC Kayak Gini Untuk Grafik Nya Wah Keren Sini Untuk Map Nya Cuma Map Nya Luas Ya Pokoknya Ini Map Untungkan Sekali Buat User Apa Namanya User CV Kalau Untuk User Kapal Kapal Berat Ini Aduh Nangis Laha Di Map Ini Kalau Kapal Berat Ya Luas Sekali Buat Map Ini Yang Terluas Kayaknya Di Game Ini Oke Kita Maju Musuh Belum Kelihatan Oke Kita Open Ini Untuk Apa Namanya Halify Ini Kalau Pas Kita Apa Namanya Ngeram Itu Baling-balingnya Di bawah Kebalutan Ini Keren Bentuknya Untuk Detail Apa Namanya Apanya Bagus Ini Aduh Gila Oke Oke Kita Push Nah Bagus Untuk Animasi Dari Heli Ini Wah Keren Sini Bisa Jadi Developer Bikin Apanya Ini Enaknya Untuk Cannon Bisa Kita Nembak Dari Jauh Cuma Pastikan Jangan Sampai Apa Namanya Overheat Ya Nanti Deload Lumayan Lama Kalau Overheat Itu Ya Dari Jarak Segitu Kita Bisa Nembak Wah Ini Saingannya CH1 Zin CH1 Mahal Ini Murah Ya Persing Murah Haduh Ini Kempanah Kapal Kita Ini Oke Kita Ke Mansur Wah Ini Bukan Ustadz Mansur Ini Kapal Mikkel Mansur Oke Untuk Manuver Sama Apa Ini Berasa Kayak Pakai Zumad Mirip Pakai Zumad Itu Ya Berat Berat Terus Untuk Speed Itu Ini Masih Full Build Bawaan Kecuali Heli Yang Sudah Saya Ganti Sama Untuk Apa Auto Canon Ya Oke Kita Cicil Terus 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 Musuh Untuk Canon Bawaannya Pun Ini Enggak Palah Sakit Lumayan Bagus Lagi Kalau Bisa Diganti Sebetulnya Untuk Zumbart Itu Jadi Lebih Flexible Kita Mau Pakai Canon Apa Dua Dua Kali Di Lock Pula Oke Ini Good Berapa Itu Banyak Itu Yang Sekitar 31 K Cuma Kalau Sama Canon Bawaannya USS Constitution 2 Itu Lagi Enak USS 2 Konstitusi 2 Kau Nya Sudah Matilah Ke Oke 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 Hei Olah Hancur Pula Sisa Sate Ini Sisa Sate Kapal Slam Kita Di Atau Belkorot Ini Di Apa Namanya Rudal Sama Belkorot Sudah Selesai Ini Gameplay Jadi Sekian Dulu Gameplay Yang Bisa Saya Bagikan Worth it Atau Enggak Worth it Tergantung Kantong Kalian See you